Pemirsa seorang sopir dan kenaik truk muatan empon-empon menjadi korban tabrak lari saat sedang mengganti ban kendaraan di jalan tol Madiun. Jenasa dievakuasi ke ruang jenasa rumah sakit, sedangkan polisi memburu pelaku tabrak lari hingga ke Surabaya. Inilah video amatir yang sempat direkam warga pasca terjadinya insiden tabrak lari di tol Tras Jawa, Ruas Madiun, Surabaya. Kilometer 622-200A masuk desa Kelubutan, Kecamatan Saradan pada 25 Januari 2022. Dua korban yakni sopir dan kenaik truk ditemukan tewas di tempat setelah tertabrak kendaraan lain. Korban diketahui bernama Sudarto warga desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan, Sang Sopir, dan kenaik Junianto, warga desa Kebonagung, Kecamatan Mejayan. Keduanya tertabrak kendaraan lain saat tengah mengecek kondisi bantruk di tepi jalan tol. Kerasnya benturan mengakibatkan keduanya tewas seketika dengan luka berat di tubuhnya. Korban dievakuasi ke rumah sakit umum setempat untuk mendapatkan penanganan intensif. Mendapat laporan adanya kasus tabrak lari itu saat lantas Polres Madiun melakukan pengejaran pelaku tabrak lari. Dengan bermodal rekaman CCTV, pelaku berhasil ditangkap di daerah Krian Sidoarjo. Pelaku adalah Sukiman, warga Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Selanjutnya diamankan di Polres Madiun pada Rabu siang 26 Januari. Tahu, terus lagi? Kenapa nggak ngebel polisi atau ngebel sarga? Takutnya kenapa? Pada saat perginjalkan itu polisinya sudah bergerak atau masih bernapas? Atau sempat lalu beca? Tahu, terus lagi. Nah, didapat satu truk yang diduga sebagai pelaku penabrak karena tidak ada spion sebelah kiri. Nah, dilawan pengecahkan, jalur-jalur yang dilalui, diketahui, truk tersebut keluar lewat Eksito Nganjuk. Nah, kita dalami, ternyata dibak tersebut ada PT perusahaan tertentu yang akhirnya kita tahu bahwa memiliki depo di daerah Krian Sidoarjo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam dikenai Pasal 310 Ayat 4 Uda-Undang RI No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman 12 tahun, dan Pasal 312 Uda-Undang RI No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman 3 tahun penjara. Tova Pradana, JTV, Madiun